Pendekar Aneh Naga Langit Jeli 76 Pertarungan imbang itu mulai membahayakan ketika Sialan In menggunakan ilmu kebanggaannya, kebanggaan suhunya. Dan Jemari Butek Sengong mulai terlihat berkilat tanda bahwa kekuatan yang terangkum di kepalan lengannya dan Jemari mulai sangat mematikan. Kekuatannya sudah tujuh bagian dan jika Sialan In ayal, maka bukan tidak mungkin tidak akan terluka parah. Tetapi, hebatnya, selain Sialan In sebat dan bergerak sangat cepat, sesekali dia tidak takut meladani pertarungan adu dan jual beli pukulan dengan Butek Sengong. Tetapi, dia tidak lama meladani Butek Sengong dalam jual beli pukulan seperti itu, hanya memberi isyarat bagi lawan bahwa dia tidak takut dengan kemampuannya. Atau bahwa dia sendiri pun juga memiliki bekal yang memadai untuk menandingi dan menghadapi Butek Sengong yang sakti dikdaya itu. Sejujurnya, dalam kecepatan memang masih kalah Butek Sengong, tetapi dalam gerak-gerak mujijat dia pun tidak kalah hebat. Suatu saat, pada jurus ke-200 lebih, Sialan In menggunakan sebuah jurus mujijat yakni jurus Sian Cu Lingpoh. Bida dari terbang di langit, sebuah jurus yang dia mainkan sambil berada terus di udara meladani rangkaian jurus serangan Butek Sengong. Sambil menyerang dengan juruskan Leong Lin Yun, naga bermain di awan, dia mendesak Sialan In dengan totokan-totokan dari ilmu-ilmu Cap Chi Tem Kan Chi U, ilmu Sentilan Sepuluh Jari. Dia terus mengejar dengan dua buah totokan dalam gerakan hebat menggunakan jurus-jurus Ye Uliong Sihong, naga dan burung Hang Menari. Dua totokan mematikan mengarah dada dan paha Sialan In yang masih bergerak di udara dan segera mengganti gerakan dengan cepat jurus Likiau Puh Tian, gadis cantik menggapai langit. Jurus gerakan Sialan In yang menggeliat dan berganti gerak di udara sebetulnya bukanlah gerakan lumrah, tetapi mengingat betapa gadis ini adalah murid Lem Hei Sini, banyak yang maklum. Betapa tidak, dalam keadaan terancam, dia masih mampu mengganti gerakan dan membuatnya bergerak. Mengudara secara vertikal dan kemudian dengan cepat menyerang dalam gerakan hebat dengan jurus si Esan Tohai, memindahkan gunung mengaduk laut. Jurus itu pun bukan main-main, dia berganti menabok kepala Butek Sengong dan kakinya mengancam pundak, sehingga mau tidak mau Butek Sengong bergerak bergeser dua langkah ke arah samping dan bergerak mengganti jurus serangan. Sekali ini dia memunahkan jurus serangan Sialan In dan balas menyerang kembali dengan jurus Kim Chin TOU Hai, jarum emas menyeberang laut. Dari keadaan terserang dia pun kembali balas menyerang, sementara Sialan In terlihat menggeliat, karena serangan Totokan Butek Sengong agak menyengat dan berbahaya. Karena lentikan Totokan utama mengarah ke pinggang sebelah kiri Sialan In, dan jika terkena, bukan tidak mungkin akan bocor saking tajam dan juga kuatnya serangan balasan lawan. Dengan cerdik dia memainkan jurus Sin Leong Jip Yun, naga sakti masuk ke awan, yang membuat secara ajaib tubuhnya lagi melenting ke atas, dan dengan cepat kembali menyerang dengan jurus Leong Yun Tui Swat, awan kacau dorong salju. Kelihatannya Sialan In yang mampu lama bermain di udara dan tidak ketakutan serta bahkan terus adu serangan dengan Butek Sengong sudah menyadarkan Seng lawan, bahwa dalam ginkang memang Sialan In luar biasa hebatnya. Karena dia kembali terancam oleh serangan pukulan Sialan In yang membawa satu kekuatan hebat mengarahnya. Kekuatan pukulan itu terasa antara ada dan tidak ada, sehingga Butek Sengong justru menjadi curiga. Pukulan itu mestinya bukan pukulan main-main dan tidak bisa dihadapi dengan care biasa, tetapi mesti dengan jurus yang sama hebat. Dengan tidak ragu dia pun bergerak dengan jurus Lang Cien Liusah, ombak memindahkan pasir, dan langsung mengancam Sialan In dengan jurus susulan jurus Ben Liujib Hai, selaksa arus mengalir ke laut. Sialan In sadar bahaya, tetapi dengan tenang dia menggunakan kekuatan hawa tangkisan lawan sebelumnya untuk menggenjot tubuhnya kembali bergerak meski belum berpijak di tanah selama beberapa saat lamanya. Sebuah jurus bernama jurus Giyo Kiyo Yang Koan, gadis cantik memandang ke bawah, dikembangkannya untuk menetalisasi serangan Butek Sengong dan jurus Hoat Choh Sui Choa, membabat rumput mencari ular, segera menyusul dikerahkan. Pameran kekuatan dan kehebatan keduanya memang membuat orang tekesima, karena Sialan In mampu bertahan selama beberapa menit di udara dan menyerang, diserang, berganti gaya. Selama itu tetap berada di udara. Dia tidaklah terdesak, meski juga tidak mampu mendesak Butek Sengong, tetapi daya tarung dia yang berada di udara tanpa dapat didesak meski juga tak mampu mendesak Butek Sengong benar-benar hebat. Maka, ketika setelah beberapa menit dia terus menyerang dari ketinggian, saat kembali hingga di atas tanah, dia pun bergerak lincah, cepat dan pesat. Tetap posisi mereka berdua setelah lebih dua jam bertarung ketat, masih dalam keadaan imbang. Koai Ji yang memandangi Arna itu tersenyum dan semakin yakin bahwa Sialan In memang sudah berkembang hebat dan kini mampu menandingi kehebatan lawan. Lawan hebat, Butek Sengong yang di jajaran lawan, hanya setingkat di bawah kemampuan tokoh paling hebat dari lawan, yakni Yap Jeng Chie yang juga adalah suhunya sendiri. Melihat hasil tarung Sialan In sejauh ini yang meski tidak mampu mendesak tetapi juga tidak terdesak, mau tidak mau menyenangkan Koai Ji. Dia malah tersenyum pada saat bersamaan karena ada menyaksikan bagaimana satu pukulan berat Hong Yan mengakhiri perlawanan Pek Bin Hwesyo. Hwesyo murtad dari Pek Lian P ini tak mampu menahan sebuah pukulan kombinasi yang dilepas Hong Yan, yakni ilmu hukumah Chiang, pukulan menyambar nadi. Pukulan. Itu adalah salah satu andalan Butek Hwesyo yang sudah dilatihkan secara sempurna oleh Hong Yan selama setahun terakhir. Koai Ji bisa melihat jelas bagaimana sebuah jurus bernama jurus Sin Leong Hian Esou, naga sakti memperlihatkan kepala, dilepaskan Hong Yan. Jurus itu pada dasarnya sederhana meski mengandung lima jebakan gerakan hebat, tetapi karena Pek Bin Hwesyo kebingungan menghadapi yang mana, maka sebuah tepukan dari jurus Siku Lekih, burung merpati memindahkan ranting, membawa akibat yang menentukan. Dia tidak mampu lagi menahan atau mencari jalan keluar dan akhirnya menutup matanya dan membiarkan Hong Yan menepuk pangkal lengan dan mematahkan tulang utama yang vital bagi seorang pesilat. Meski Hong Yan ingin berbelas kasihan, tetapi mengingat berbahayanya Pek Lian Pei di bawah Hwesyo ini membuatnya mengeraskan hati. Dia pun menepuk dengan kekuatan hebat dan meremukan tulang pangkal lengan lawan yang akhirnya melemparkan tubuh itu jauh ke belakang dan sudah dalam keadaan pingsan. Tamatlah riwayat si pengkhianat Pek Lian Pei dengan tubuh kehilangan kekuatan dan kemungkinan berlatih silat kembali yang sirna. Ko Aiji senang karena sutenya bermurah hati, dan pada saat yang sama juga Sialan In menyelesaikan sesi selama beberapa menit bertarung di udara. Sehingga kalimat Ko Aiji yang terdengar banyak orang. Sungguh bagus. Tanda petik. Sambutan dan juga pujiannya itu terdengar baik oleh Hong Yan maupun oleh Sialan In. Dan keduanya merasa bangga dan gembira dengan pujian Ko Aiji yang sebenarnya-benarnya memang ditujukan bagi mereka berdua. Ucapan selamat bagi Hong Yan karena menyelesaikan pertarungannya dengan baik dan berakhir buruk meski tidak kematian bagi lawannya, serta juga pujian bagi Sialan In yang benar-benar bertarung dengan kemampuan Ginkang yang sangat mujijat. Banyak yang sudah tahu bahwa ratu Ginkang Lem Heis ini sudah menyerahkan julukannya kepada muridnya ini, Sialan In. Tetapi, menyaksikan nona itu memainkan Ginkang dan bertarung dengan keras seperti yang baru saja disaksikan banyak orang, benar-benar sebuah sajian yang sulit dilupakan. Mujijat, hebat, aneh, namun ternyata Sialan In mampu memainkannya. Bertarung cukup lama di udara dengan tidak punya jeda dan selawaktu. Kecuali ketika hinggap kembali ke bumi setelah bertarung selama 20 jurus dengan lawannya yang maha hebat itu. Dan kini arna pertarungan tinggal dua. Ko Aiji yang bersamaan menyaksikan kuas yang mengerutkan kening karena melihat kera bertarung si kakek yang mulai aneh. Perlahan, penuh tenaga, tetapi tidak mengejar kuas yang melainkan memancing si pemuda Dogolu untuk datang menyerangnya. Dan memang itu yang dilakukan oleh kuas yang mendatangi Rajmit Singh untuk kemudian dimentalkan menjauh oleh kekuatan Iwakang lawan. Kuas yang memang bangkit kembali, tetapi ko Aiji dapat melihat jika pemuda kawannya itu mulai merasa kesakitan. Bagaimanapun memang, pukulan Rajmit Singh sangat hebat, kuat, bertenaga dan pasti akan bisa masuk dan membobol kekebalan alamiah kuas yang... ...memang, ko Aiji juga mampu melakukan hal yang sama, membuat kuas yang kesakitan. Tetapi, bahaya jika keadaan terus seperti itu, bisa melukai kuas yang lama-kelamaan. Berpikir demikian, dia pun kemudian mengirimi Xiaohang bisikan dan sejumlah petunjuk yang bisa menghambat dan memperlambat atau bahkan membuat Rajmit Singh sibuk. Dan bukanlah hal sulit, karena memang Xiaohang selalu menuruti apa perintah dan yang ditugaskan ko Aiji. Seperti juga saat itu. Begitu dia selesai mendengar aba-aba, petunjuk dan juga perintah Seng Toa Ko yang memintanya maju, tanpa menunggu. Perintah kedua, Xiaohang sudah masuk menyerang Rajmit Singh. Pukulannya pun bukan pukulan mudah, karena salah satu dari ajaran ko Aiji, pukulan hebat yang berasal dari pukulan cakarayam sakti. Pukulan itu sebenarnya memang biasa saja, tetapi setelah digubah kembali oleh ko Aiji, ilmu sederhana itu mengandung perubahan dan ancaman tersembunyi yang tentu saja dapat dilacak lawan. Apalagi, dalam jurus sederhana itu memuat sejumlah perubahan tersembunyi dan sulit untuk dilacak lawan. Jelas saja, karena memang, Rajmit Singh bukan orang bodoh. Selain itu, varian serangan Xiaohang tadi berasal dari tata gerak terkenal di Tiantok yang jelas saja dikenal oleh Rajmit Singh. Tetapi, melihat jalannya jurus itu, dia pun terkesiap dan berpikir aneh, mengapa gerakan mujijat itu muncul dari kalangan orang muda Tionggoan. Dia tidak curiga bahwa itu ajaran ko Aiji yang sudah berapa kali dia saksikan berkelahi dengan kawan-kawannya. Pukulan cakarayam sakti yang baru saja dilepaskan Xiaohang memang bertujuan untuk membuyarkan ancaman berbahaya dari Rajmit Singh. Jurus sederhana namun terkenal di Tiantok yang baru saja dipakai Xiaohang memang rada curang karena menyasar salah satu titik yang penting dan agak jorok di tubuh Rajmit Singh. Dan ini membuyarkan si kakek yang akhirnya menyerang kembali keduanya dengan jurus-jurus baru, namun juga dengan jenis pukulan baru. Tetapi, setelah menyerang dan membuyarkan upaya Rajmit Singh, Xiaohang kembali mengundurkan diri dan membiarkan kuas yang menghadapi kakek itu. Beberapa kali Xiaohang masuk memang hanya untuk menyela dan memberi peluang bagi kuas yang untuk tidak terlampau didesak lawannya, dan setelah itu dia mundur kembali. Dengan kare seperti itu, bun kuas yang terbantu dan terus bisa memaksa Rajmit Singh bergerak dan bergerak. Dan itu juga lah yang membuat kuas yang mampu menandingi dengan susah payah sampai pertarungan mereka masuk ke jurus ke tahun 300-an, atau sudah melampaui 3 jam mereka terus-menerus bertarung. Waktu sudah lama lewat tengah malam, tetapi mereka masih terus berjibaku dan saling mengintai peluang untuk memenangkan pertarungan. Sementara itu, setelah 3 jam terus-menerus membagi perhatian dan mampu terus ikut secara teliti mengawasi semua arna pertarungan, perlahan-lahan Kuai Ji mulai memahami sesuatu. Dia mulai merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa dia mampu dengan baik mengikuti 2 atau malah 3 arna dan tetap terus mampu mengikuti semua gerak-gerik Yap Jeng Chie. Sekilas. Terlihat senyum senang di bibirnya, tetapi hanya sekilas dia. Tersenyum menyadari sesuatu. Tetapi, tidak lama, karena dia kemudian harus kembali menelahah dan mengawasi kedua arna yang tarungnya semakin seru semakin memanas serta mengawasi tindak tanduk Yap Jeng Chie. Khusus untuk kakek itu, Kuai Ji mulai merasa bergidik, karena meski jelas posisi mereka sudah runyam, tetapi kakek itu tetap saja belum atau tidak bergerak. Entah karena dia memiliki rencana lain atau karena memang adalah kehebatannya untuk tetap terus tenang meskipun kondisi di depan matu jelas sangat runyam dan menunjukkan pihak mereka kalah. Haiiiiit. Tiba-tiba terdengar bentaka nyaris, sekali ini oleh Butek Sungong. Bentakannya mengguntur, tetapi memang dilepaskan sebagai sebuah bentuk kepenasaran dan kemudian menerjang Sielan In dengan meladani Sielan In dalam pertarungan adu kecepatan dan kelincahan. Kuai Ji heran, tetapi memang seperti itulah yang terjadi di arna dengan bentakan Butek Sungong tadi. Apa yang terjadi? Ternyata Butek Sungong telah mengembangkan sebuah ilmu kecepatan yakni ilmu Teng Bing Tok Cui, naik alang dua menyeberang sungai, sejenis ilmu. Ginkang. Ilmu ini sengaja dinamai sesuai dengan sifat Pat Bin Lin Long, penciptanya yang ketika tiba dan dipelajari oleh Kuai Ji menamainya dengan ilmu Cian Leong Seng Tian, naga lompat naik langit. Ilmu Ginkang ini sebetulnya jenis Ginkang aktif menyerang dan mesti dikombinasikan dengan jurus-jurus pukulan untuk mencecar dan menyudutkan lawan. Dan memang itulah yang dilakukan oleh Butek Sungong, bukan hanya dengan gerakan mujijat dan cepat, tetapi dia pun membuka sebuah ilmu menyerang yang memang sangat hebat, yakni ilmu pukulan Pat Moh Wee Chiang, pukulan delapan iblis sakti. Ilmu pukulan ini relatif baru bagi Kuai Ji dan memang tidak atau belum dipahaminya karena ilmu khusus perguruan Pat Bin Lin Long yang tidak tercantum dalam buku mujijat. Apa dan mengapa disebut hebat? Ilmu Ginkang dan serangan Butek Sungong sudah jelas hebat dan mujijat, tetapi membuat orang-orang yang sudah pada terbangun dan menyaksikan pertarungan itu sembunyi-sembunyi menjadi kaget tak terkira. Apa pasal ternyata Sialan In meladeninya dengan gaya dan care yang indah dan menarik? Jelas dia terus mengembangkan gerak cepat Sian Ing Tun Sin Hoat, ilmu bayangan Dewa menghilang, namun kini juga dengan kombinasi berapa formal gerak yang diajarkan Kuai Ji. Untuk menandingi pukulan lawan. Dia menggunakan dua ilmu sekaligus, yakni ilmu pukulan Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan Cahaya Emas, dilambari ilmu Tuim Kiatyo, menarik tenaga dalam lawan untuk mendorong. Sampai tiga ilmu sekaligus digunakan Sialan In guna menandingi terjangan Butek Sungong. Tapi, apa hebatnya? Hebatnya adalah karena tubuh mereka kini terlihat beberapa saat berada di udara dan saling serang menyerang dengan cepat, kuat, hebat, mematikan dengan tidak menjejak bumi selama beberapa saat. Bagi Sialan In, keadaan itu sudah sering disaksikan orang, tetapi menyaksikan bagaimana Butek Sungong ternyata juga mampu melakukannya, benar-benar mengagetkan banyak orang. Bahkan, bukan sedikit pihak yang meragukan Sialan In dan mengkhawatirkan dirinya akan bisa dikalahkan lawan dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi, sebagian dari mereka, saat melihat ekspresi wajah Koaiji, akhirnya menjadi tenang kembali. Mereka yang kenal Koaiji menyaksikan si pemuda diam saja dan terus mengawasi dengan tenang dan tidak menampakkan ekspresi kecemasan. Memang tidak perlu dicemaskan, karena meskipun Butek Sungong mencecar dan meladeni gerak ringan melayang Sialan In, tetapi dia tidak sedikitpun membawa ancaman bahaya bagi Sialan In. Dengan tenang dan ringan, Sialan In memainkan ilmu andalannya yang melambari semua gerakan tangannya, yakni dengan tenaga sakti hutmen siantian KHI Kang, tenaga dalam mujijat, yang digerakkan oleh ilmu Tuim Kiatyo, menarik tenaga dalam lawan untuk mendorong. Akibatnya Butek Sungong terlihat terus menerjang, tetapi benturan lengan mereka berakibat berat bagi mereka berdua. Dalam titik inilah Sialan In memang sedikit dirugikan, karena meski kekuatan Iwakangnya sudah memadai dan sempurna, tetapi dalam hal Iwakang dia memang masih kalah matang optimalisasinya dalam menyerang jika dibandingkan Butek Sungong. Keadaan dan kondisi itu yang terjadi dalam keadaan mereka berdua sedang bertarung Ginkang dan Iwakang mujijat yang mereka keluarkan secara bersamaan. Selama bertukar jurus sampai 7,8 kali, keduanya terus berada di udara dan luar biasa karena kecepatan mereka bergerak banyak menggunakan pijakan hawa akibat benturan antar pukulan mereka berdua. Hanya, jika Sialan In masih mampu mengambang lebih ke atas, maka sebaliknya Butek Sungong tidak mampu lagi melakukannya selain menjaga ketinggiannya. Tetapi, momen itulah yang terasa luar biasa bagi banyak orang lain saat menyaksikan kedua tokoh itu melakukan saling tukar serangan dengan tetap berada di udara. Kaki mereka terlihat menggunakan pijakan atas hawa pukulan yang dibenturkan dan memanfaatkannya untuk tetap menjaga tubuh mengambang. Tetapi, ada sampai 5,6 kali benturan pukulan keduanya yang terjadi dengan sangat keras, tetapi tidak sampai membuat keduanya terdorong ke belakang. Benar sampai terengar bunyi gede bukan pertemuan pukulan keduanya, tetapi anehnya tubuh mereka tetap saling lekat dan tidak terdorong ke belakang. Duk, 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 duk. Tanda petik. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya keduanya menggunakan ilmu iwakang yang berprinsip sama pada saat itu. Jika Butek Sungong memegang prinsip memelesetkan, maka Sielan In menggunakan prinsip menyedot dan lemas alias lembek namun mengembalikannya dengan kuat. Karena prinsip itu, maka tenaga dorong sebetulnya agak minimal, namun karena demikian, efeknya atas kedua orang itu sebetulnya cukup hebat dan kuat. Untungnya, mereka tidak sama terluka karena keduanya cukup sadar dengan batas kemampuan masing-masing. Bahkan Sielan In sendiri pun memahaminya. Tetapi, dia yang sebetulnya kalah tipis dalam hal iwakang, terlindung dari efek membal tenaga iwakang yang menyerangnya karena sebuah benda yang sudah melekat di tubuhnya, sebuah pusaka yang berupa kaos yang menempel erat dengan tubuhnya. Karena itulah, maka keduanya mampu terus bergerak, terus bertukar pukulan tanpa merasa rugi atau dirugikan. Meski tenaga iwakang mereka saling bentur akibat jurus-jurus yang selain bentur. Ketika kembali hingga di permukaan tanah, Butek Sunguang merasa sedikit gembira, karena menduga, benturan dipenuhi dengan tenaga iwakang tadi, pasti akan berefek negatif bagi Sielan In. Tetapi, dia kecelai menemukan kenyataan betapa ternyata Sielan In masih terus bergerak seperti tidak terjadi apapun dalam dirinya. Matanya masih tetap terang berseri dan penuh kepenasaran sementara gerakannya tetap cepat, ringan dan tidak ada tanda-tanda terganggu sedikitpun. Aceh, sehebat itukah dirinya, mestinya dia terluka dengan benturan-benturan yang terjadi tadi, bisik Butek Sunguang yang merasa sangat penasaran dengan keadaan Sielan In. Rasa penasaran yang beralasan, karena dia sebetulnya sudah mengukur kehebatan dan kekuatan iwakang Sielan In, dan sudah tahu kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Serangan dengan meladeni kelebihan Sielan In dalam hal ginkang memang disengajanya untuk meladeni tarung. Menggunakan kecepatan dan membuatnya merangsek dengan enam. Kali setidaknya pukulan yang harus ditahan dan ditangkis oleh Sielan In. Dan dia senang sekali karena strateginya berhasil dengan baik ketika Sielan In menyambutnya tanpa rasa takut sedikitpun, sehingga mereka adu kekuatan selama enam kali dengan benturan yang terdengar hebat. Tetapi, kenapa sampai sejauh ini tidak terlihat efeknya terhadap Sielan In? Ini mengejutkannya dan apa boleh buat, dia mau tidak mau harus melanjutkan pertempuran dengan melupakan kegirangan sejenak yang ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan olehnya. Tarung mereka pun berlanjut lagi. Butek Sengong mau tidak mau menerjang terus dan memainkan lagi ilmu yang baru saja dia pakai tadi menerjang Sielan In, yakni ilmu pukulan Pet Mohwe Chiang, pukulan delapan iblis sakti. Untuk meyakinkan dirinya, dia berusaha kembali menggunakan ilmu itu dengan kini dukungan ilmu langkah mujijat perguruannya, ilmu lemhe pengpuleng imsin hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di Laut Tan Selatan. Tetapi, memang ilmu ini kurang ampuh guna menghadapi Sielan In yang mengenali ilmu itu melalui Ko Aiji, tetapi tetap saja oleh Butek Sengong dipaksakan. Bersamaan dengan itu, dia pun berusaha untuk mengembangkan jurus Kim Tan Soh Liyong, membelenggunaga di aula emas, dan disusul dengan jurus T.O. Chiok Munlu, menyambit batu menanya jalan. Kedua jurus itu dikerahkan secara susul-menyusul guna memegat Sielan In tetap di tengah arena dan dia melangkah secara mujijat mengelilinginya dengan menerjang lewat kedua jurus tadi. Jurus pertama dia membuat Sielan In merasa nyaman dan seperti tidak berbahaya dalam posisinya, tetapi jurus kedua justru menerjang dalam tujuh jurus serang yang susul-menyusul. Tetapi Sielan In tentu saja mengerti maksud lawan, apalagi setelah mulai Butek Sengong memakai kembali langkah mujijat yang juga sudah diakuasai beberapa tekniknya. Tidak mau kalah, dia kembali menggunakan kombinasi ilmu pukulan Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan cahaya emas, yang dilambari ilmu Tu Im Kiatyo, menarik tenaga dalam lawan untuk mendorong. Kombinasi yang memang dia andalkan dalam tarung sambil terbang tadi, dan bergerak secara cepat dan leluasa dalam jurus-jurus Tai Ong Ho Kiam, Raja Tai memutar pedang. Gerak cepatnya bagaikan sedang mengelilingi tujuh, tujuh, bahaya atau pedang dan sekaligus membuat pedang itu tidak berdaya menyentuh dan membahayakannya. Dengan kecepatannya, dia membuat rangkaian tujuh serangan Butek Sengong bagai ompong dan tak mampu menyentuhnya. Bahkan dengan cepat, dia pun kemudian memainkan jurus Kim Sih Jawa, benang emas melilit pergelangan tangan, dan dilanjutkan dengan satu jurus lagi, yakni jurus Jawa Cheh Lampai, Ombak Laut Selatan Menderu. Dengan kera ini, justru Sialan In yang mencecar Butek Sengong dan berbalik menjadikan lawannya itu kaget. Kaget dan bahkan terkesiap dengan kenyataan bahwa dia tetap saja tidak berkemampuna untuk melukai seorang Sialan In. Gerakan tangan Sialan In yang penuh kekuatan hawa lembek namun menjebak itu, bergerak ke sana kemari bagaikan gelombang laut selatan dan mengejar kemanapun Butek Sengong bergerak menghindar. Merasa sangat kerepotan, maka pada akhirnya dia pun bergerak sederhana dalam jurus Liu Ing Wuhong, air mengalir tarian kosong, dan dilanjutkan dengan gerakan pertahanan jurus Tokhou Tengk'an, menjaga pintu seorang diri. Pilihan yang rada tepat karena memang gerakan Sialan In sudah mendahulunya setengah langkah di depan dan mau tidak mau dia pun harus menyesuaikan sebelum kembali menerjang lawan. Gerakan sederhana tadi cukup bagus dan membuatnya punya tempo. Sebetulnya, dengan gerakan sederhananya barusan, dia pun menyiapkan diri untuk segera kembali menerjang lawan dan sekali ini dia keluar dengan ilmu baru, yakni ilmu pukulan Ling. Hong Huan In Cham, pukulan tanpa bayangan. Tetapi untuk berganti ilmu pukulan, dia harus meredakan badai laut selatan dalam pukulan bergelombang Sialan In yang membuatnya terus-menerus kerepotan. Ada juga untungnya, yaitu karena dia sudah menutup diri dan menutup semua celah masuk serangan Sialan In sehingga dia masih mampu untuk menarik nafas yang cukup guna melanjutkan pertarungan mereka. Tak terasa, sudah lebih. 350 jurus keduanya bertarung dan sudah terlampau. Sering mereka menyerang dan bertahan dengan ilmu dan kekuatan Iwakang yang semakin meningkat. Pada tahap itu, baik Butek Sengong maupun Sialan In sudah sadar, bahwa mereka akan sangat kesulitan untuk meraih kemenangan tanpa mengorbankan sesuatu. Setelah pertarungan berlangsung ratusan jurus, mereka berdua mulai bisa menentukan keunggulan dan sekaligus kekurangan masing-masing. Dengan tingkat kemampuan mereka saat itu, sulitlah mereka membayangkan satu kemenangan gemilang tanpa salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Ataupun tanpa mereka mengorbankan sesuatu akibat kemampuan lawan yang memang setara dan seimbang dengan diri sendiri. Dengan demikian, maka jika terus keadaan seperti mereka saat pertempuran mereka itu berlangsung, kalah menang mereka akan mengalami kerugian. Yang tidak bakal sedikit dan tidaklah kecil. Terkecuali pertarungan mereka diselah atau dibubarkan oleh orang lain sebelum masing-masing mereka mengalami luka dan terkalahkan. Sampai saat jurus ke-350 yang baru berlalu, keadaan mereka bagaikan dua ular bertarung dan sudah dalam keadaan saling lilit, sekujur tubuh mereka sudah ada alur dan arus kekuatan Iwokang yang saling lilit dan repot untuk dapat diuraikan kembali. Mestilah seorang tokoh yang sudah berkepandaian jauh di atas mereka berdua yang berkemampuan menguraikan dan memisahkan mereka berdua pada tingkat pengerahan Iwokang seperti mereka pada saat seperti itu. Padahal menemukan tokoh sehebat itu, nyaris mustahil pada saat itu, meski sebenarnya ada Kho Aiji dan Yap Jeng Chie yang mereka berdua berdiri di situ dan memperhatikan jalannya pertarungan. Mereka berdua jelas tidak akan bertindak, karena tahu apa arti dari tindakan masing-masing. Kembali ke pertarungan di arna sebelah, Kho Aiji yang masih tetap menjadi bulan-bulanan namun tidak bisa terus dibuat menjadi sansak dan permainan Rajmit Singh dengan adanya seorang Xiao Hang yang mulai lebih aktif. Kehadiran Xiao Hang yang meski hanya sekali-sekali itu membuat Kho Aiji yang merasa bagai pahlawan perang, maju dipukul mundur, bangkit kembali dan maju untuk kembali dipukul oleh lawan. Tetapi, jangan salah. Setelah ratusan jurus dia terus-menerus menerima baik pukulan maupun gebukan lawannya, dia bukannya semakin lemah dan keteteran. Sebaliknya, gerakannya justru mulai menjadi lebih terlatih dan mulai lebih terarah. Dan hal ini mendatangkan kekagetan yang sangat di pihak Rajmit Singh yang memang mulai menduga ada yang aneh dengan lawannya ini. Betapa tidak, dalam ilmu dan iwekang, dia nyaris setanding dengan Yap Jeng Chie, tetapi, mengapa dia tidak mampu menjatuhkan lawan muda yang dongol ini? Yang membuat kaget dan terkejut Rajmit Singh adalah, dia merasa semakin lama kuas yang justru semakin hebat dan menjadi semakin kuat dan bersemangat serta semakin sulit dihadapi. Padahal, sudah puluhan kali atau bahkan mungkin sudah ada ratusan kali pukulannya bersarang dengan telak di sekujur tubuh pemuda itu. Bukan hanya itu, dia pun sudah mencoba menyerang dan menotok pada semua titik kelemahan di tubuh pemuda itu. Baik di ketiak, dada, kemaluan, leher, metu dan juga bagian tubuh lemah lainnya, semua sudah sempat menerima pukulannya, termasuk juga kemaluan kuas yang sendiri, tetapi dengan semua pukulan dan totokan itu, tetap saja tidak mendatangkan pengaruh apa-apa terhadap kuas yang. Sebaliknya, dia justru semakin gagah dan mulai bertarung lebih. Teratur meski tetap saja menerima beberapa gebukan dari lawannya, dari Rajmit Singh, meskipun sudah tidak sesering sebelumnya. Rajmit Singh sendiri belakangan, sudah mulai kembali mengarah metu lawan, metu kuas yang, atau tepatnya biji metu. Dia curiga karena kuas yang menjaga dan mati-matian serta selalu menghindarkan metu dari pukulan, totokan dan juga colekannya. Tetapi, ketika juga suatu saat sebuah pukulannya mengenai matelawan muda itu, ternyata tetap saja tidak ada efek terbahaya dan tidak terlihat kuas yang merasa kesakitan dengan pukulannya barusan. Mungkinkah mestiku cungkil daulu metu itu barulah dia akan merasa kesakitan desis Rajmit Singh setelah kewalahan dan mulai merasa kerepotan menghadapi kebandelan anak muda yang susah dipukul terluka itu. Padahal, benar dia sudah bagai sansak hidup saja, tetapi dia tidak pernah terluka oleh banyak pukulan yang masuk mengenainya bertubi-tubi sekalipun. Sebaliknya, pemuda itu justru semakin gagah dan semakin hebat dalam menyerang dan semakin cepat. Bahkan anehnya, setelah 300 jurus berlalu, Rajmit Singh kaget karena si dogol itu terasa sudah mulai mampu berkelit dan gerakannya masih tetap segesit dan sekuat seperti semula. Sementara dia, sebaliknya dalam usia tuanya, justru mulai merasa agak letih dan lelah karena sudah cukup banyak tenaganya terbuang memukul lawan yang bandel itu. Susahnya lagi, kuas yang seperti mengetahui keadaannya dan mulai menerjang dan memerondongnya dengan kekuatan guakang yang dia tahu dan paham jika di ala adeni akan berarti maut baginya. Rajmit Singh tiba-tiba sadar apa maksud lawan memasang seorang kuas yang untuk menghadapinya. Dan dia tahu bahwa dugaannya tidak keliru. Tidak mungkin keliru saat dia berusaha untuk lebih mengerti dan memahaminya. Ya, lawan muda nan bandel ini memang secara sengaja dipersiapkan untuk menghadapinya. Karena pihak lawan kesulitan menemukan tandingan untuknya, maka disiapkanlah anak muda ini melawannya dengan kerong menguras tenaganya dan mengalahkannya. Soalnya, lawan mudanya itu jelas bukan lawan sepadanya. Tetapi, kekebalan dan daya tahannya atas ilmu sihir alias tidak mempandi sihir membuatnya menjadi lawan yang tepat karena masih muda dan berdaya tahan yang jauh lebih lama dibanding dirinya. Sementara dia, sudah pasti daya tahannya tidaklah sehebat si anak muda yang masih segar, kuat dan tambah gagah setelah mengarungi pertarungan selama 300 jurus. Sementara dia, setelah menggunakan semua kehebatannya, semua juga. Iwakangnya, dia menemukan dirinya kelelahan sementara lawan muda yang bukan kelasnya, justru semakin gagah. Lawan muda yang jadi samsak hidup tadi semakin mampu menghadirkan ancaman terhadap dirinya. Tidak salah lagi, lawan memang sudah secara cerdik menyediakan baginya seorang lawan yang tepat, bukan untuk mengalahkan ilmunya, tapi mengalahkan usianya. Usianya jelas bukan lawan bagi lawan mudanya yang agak aneh, kebal dan susah di sihir, ya, dia bukan lawan dari sudut daya tahan dibanding anak muda itu. Menjadi lebih parah baginya, karena lawan muda nan bandel ini, juga membekal ilmu lain yang sangat mujijat, yakni ilmu kebal yang amat kuat dan amat hebat itu. Pertimbangan ini segera disampaikannya kepada kawannya, dan dia mencoba untuk mengulur waktu dan membiarkan sahabatnya menemukan jalan keluar bagi persoalan yang sedang dia hadapi. Gadis muda yang sesekali membantu anak muda lawannya, kini sudah kembali berdiam diri dan membiarkan lawan mudanya terus menyerangnya. Ya, kini dia membiarkan diri diserang lawan mudanya itu, tetapi bukan masalah mudah bagi orang setua dia untuk bisa menemukan kembali kebugarannya. Apalagi karena dia kini terus diburu dengan tidak henti-hentinya oleh lawannya yang entah mengapa kini bergerak cepat, gagah dan lebih teratur. Diam-diam dia merasa bodoh karena tidak membaca strategi lawan yang menyodorkan lawan muda ini untuk sekedar menjadi sansak hidup selama ratusan jurus. Hanya untuk menemukan kenyataan bahwa dia tidak menang dengan memukulisi anak muda yang kebal dan tidak ada matinya selama ratusan jurus itu. Dan bodohnya, dia kini diserang serangan-serangan guakang yang maha kuat dan membuatnya jadi tambah lelah dan lemah jika menyambutnya. Tetapi, kesadaran itu muncul terlambat, karena setelah lebih 4 jam mereka terus-menerus bertarung, terus-menerus dia menguras semua kekuatannya, tetap saja dia tidak mampu melukai dan membunuh pemuda itu. Semua sudah dilakukannya guna melukai kuas yang, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan memadai guna mengalahkan lawan itu. Padahal dia sudah lelah, sudah capek dan sudah butuh istirahat. Tiba-tiba dia mendengar bisikan lirih di telinganya, tanda bahwa sahabatnya memberi petunjuk. Hanya tinggal matanya yang perlu engkau lukai. Sudah, beberapa kali kena kupukul, sanggahnya karena memang dia berapa kali mampu memukul bagian itu. Tetapi, tetap saja pukulan-pukulannya tidak mampu melukai si dogol bandel itu. Engkau bodoh, biji matanya tidak mungkin kebal, totok, atau jika engkau mampu cungkil keluar matanya itu. Aceh, mengapa tak terpikir sampai ke sana sesalnya karena tidak atau belum berpikir sejauh ke sana. Tetapi, waktu beberapa detik mereka bercakap, ternyata harus dia bayar cukup mahal. Bukh! Tanda petik! Sebuah pukulan dengan kekuatan guakang atau tenaga luar yang amat hebat tiba-tiba masuk dan mengenai bagian dada luarnya. Dan dia pun terdorong kencang sampai beberapa langkah baru kembali berdiri dengan kokoh dan merasakan sakit menyengat yang luar biasa rasanya itu. Meskipun sakit itu bukan sakit pada bagian dalam tubuhnya, tapi rasa sakit itu terasa amat mengganggu pergerakan tangannya, khusus tangan kirinya yang jadi terganggu. Dan sakit seperti terasa berbeda, maklum, karena memang rasa sakit yang dia rasakan akibat fisiknya terlanggar oleh kekuatan pukulan tenaga luar lawan yang dia tahu sangat hebat luar biasa. Sakit karena luka dalam, lain lagi, beda dengan sakit fisik yang dia alami akibat kena pukul lawan muda itu. Dan untungnya lagi, setelah berhasil untuk pertama kalinya memukul lawannya, Kwas yang menunggu dan memberi kesempatan Rajmit Singh untuk beristirahat sejenak dan memandanginya penuh belas kasihan. Dia tidak sadar, jika lawan itu berusaha mengembalikan kebugarannya untuk menyerangnya kembali. Dan bakalan kelak menyerangnya dengan tidak mengenal kasihan. Sudah amat jelas bahwa Kwas yang tidak paham bahwa memang Rajmit Singh sudah amat membutuhkan istirahat meski hanya sejenak saja itu. Masih untung ada seorang Xiaohang di dekatnya, dan segera memperingatinya. Bodoh, dia akan segera menyerangmu dengan hebat, jaga dirimu segera. Xiaohang berhasil memperingatkan Kwas yang, tetapi sedikit terlambat. Karena sesaat setelah Xiaohang mulai berbicara, Rajmit Singh sudah mengerahkan kekuatan dan iwakangnya dan kemudian mencelat memukul Kwas yang dengan kedua belah lengan atau jemarinya mengembang. Memang benar peringatan Xiaohang dan Kwas yang menyesal karena sempat agak ayal. Coba terus kuserng dia tadi, pasti dia sudah modar, pikir dan sesal Kwas yang dalam hati. Masih untung Kwas yang agak cepat sadar, dan karena itu dia bergerak cepat untuk menangkis, tetapi tetap saja terlambat karena pukulan dan totokan Rajmit Singh dengan cepat sudah. Mengenai tubuhnya, sampai empat kali tubuhnya menerima pukulan dan totokan dari lawannya. Duk, duk, tuk, tuk, tanda petik. Tetapi pukulan dan totokan yang datang bertubi-tubi itu tetap tidak melukainya meskita rasa menyakitinya, terutama totokan-totokan yang memang berisi tenaga yang luar biasa. Merasa kesakitan, dia pun menggerang murka dan mengembangkan lengan dan membuka pertahanan untuk balas memukul. Dan karena dilakukan dengan penuh hamarah dan emosi, Bun Kwas yang tidak sadar jika Rajmit Singh memang dengan sengaja memancingnya guna membuka diri. Adalah Xiao Hang sekali lagi yang memperingatkannya dengan suaranya. Awas, jaga barangmu. Sengaja dia menggunakan kata barang, sebagai pengganti macu bagi Kwas yang. Tapi, Rajmit Singh tidaklah bodoh, karena dengan cepat dan secara otomatis Kwas yang bergerak melambat dan kembali melindungi area sekitar matanya itu. Dan sadarlah tokoh tua itu, bahwa memang benar, metu Kwas yang adalah bagian yang tidak dapat dijaga dengan sempurna, dan untuk memenangkan pertarungan, maka dia harus melukai Kwa. Siang pada kedua bijah matanya. Memperoleh pengetahuan tersebut Rajmit Singh menjadi sangat gembira, semangatnya muncul kembali, tetapi sayangnya, sudah terlampau banyak kekuatan dan tenaga yang dihamburkannya keluar untuk menerjang Kwas yang sejak awal. Apalagi, pengerahan kekuatan besar yang dilakukannya untuk serangan terakhir yang berhasil membuatnya tahu serta paham akan kelemahan dari Kwas yang yang tidak disadarinya sejak awal. Dia tahu dia sendiri sudah lemah dan letih. Tetapi, dia tidak bisa berpikir lagi lebih jauh karena Kwas yang sudah kembali datang menggempurnya dengan kekuatan guakang yang menggunung. Dia malah tambah heran, karena Kwas yang seperti tidak ada matinya, kekuatan guakang anak muda itu justru lebih bertambah hebat dan besar seiring dengan semakin lamanya mereka adu kekuatan dan bertarung. Jika sekali lagi terkena gempurannya, maka habislah nasibku, desisnya khawatir. Bukan apa-apa, meski menemukan rahasia kelemahan di Matu Kwas yang, tetapi dia kehabisan tenaga dan kelelahan, sementara lawan justru semakin kuat dan semakin berbahaya. Padahal, untuk bisa menjangkau dan menyerang biji Matu Kwas yang, dia membutuhkan kebugaran, tenaga yang cukup agar mampu bergerak cepat dan menotok biji Matu itu. Memang benar, kenyataannya Kwas yang seperti kondisi antikpesa dari seorang manusia normal. Karena semakin lama gerakannya, justru semakin teratur dan juga semakin gagah saja kelihatannya. Kekuatannya juga semakin membesar, terutama adalah kekuatan guakangnya yang memang tidak lumrah manusia. Maka kekuatan serta kegagahan seperti itu yang kini mesti dihadapi Rajmit Singh yang sudah kelelahan, sudah tua dan mulai kehilangan semangat. Padahal, seharusnya, bagi manusia normal, mestinya Kwas yang semakin lelah akan semakin lemah dan juga semakin berkurang kekuatan guakang dalam menggempur. Yang terjadi, justru bagi Kwas yang adalah hal yang sebaliknya, dia bukanlah semakin lama semakin lelah, justru semakin lama semakin hebat. Rajmit Singh sudah mulai kelelahan dan letih sementara sebaliknya, dalam durasi yang sama, Kwas yang justru semakin hebat dan semakin kuat daya tarung dan daya pukulnya. Benar-benar berdebah, maki si tua Rajmit Singh mengetahui Kwas yang kembali datang menggempur dengan kekuatan dan kecepatan yang justru semakin tambah mengerikan dan otomati mengganggu semangat dan daya tempurnya. Tetapi, harus segera bergerak jika dia tidak ingin terpukul oleh kekuatan pukulan Kwas yang yang membahana dan semakin menghebat. Bahkan, saking kuatnya kekuatan guakang dari Kwas yang, kini angin pukulannya terasa menyambar dan membawa angin yang menghembus kencang dan malah sampai membuat daun-daun sekitar mereka bergoyang. Terlihat sungguh hebat, sungguh mengerikan dan mulai menghentak keberanian seorang Rajmit Singh. Mau tidak mau, dengan tetap berusaha mencari kero mengincar biji metu Kwas yang kakek tua itu kembali bergerak. Gerakannya jelas sudah tidak semantap dengan sebelumnya, dan itu memang disengaja dan disasar Kwas yang, memaksa kakek itu terus dan selalu bergerak. Jika memang diperlukan, juga memaksanya untuk adu pukulan, entah bagaimana caranya, yang penting terus diserang seperti saran dan instruksi Khoai Ji. Dan di sisi dekatnya, berkali-kali Xiao Hang mengingatkannya persoalan itu, dan kini dia mulai amat senang karena melihat setelah beberapa jam mereka berkelahi, dia mulai berada di atas angin. Penaga dan kemudaannya, serta kemujijatan struktur tubuhnya memang dimanfaatkan secara cerdik oleh Khoai Ji untuk melawan salah satu keping yang sulit dicarikan lawannya di pihak lawan. Dan, strategi berjudi yang dilakukan Khoai Ji, ternyata terhitung memperlihatkan hasil, dan bisa membuat Rajmit Singh tidak mampu dan tidak dapat mengembangkan lagi kemampuan terbaiknya. Seperti yang semakin terlihat, Rajmit Singh tidak mampu lagi bergerak cepat, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk menghemat tenaganya yang masih tersisa. Karena bagaimanapun dia masih berusaha untuk menotok dan merusak biji matu Khoai Ji yang guna beroleh kemenangan dalam pertarungan melelahkan itu. Maka, sedapat mungkin dia coba bergerak lebih terbatas dan minimal, menghimpun tenaga tersisa untuk mengebrak pada saat yang tepat. Tapi, sekali lagi, seperti biasanya dia mendengar perintah dan peringatan Xiao Hang kepada Khoai Ji yang, dan dia pun merasa sangat kesal. Bukan apa-apa, karena mendengar perkataan Xiao Hang yang memperingatkan Khoai Ji yang. Jangan terlampau senang dan gegabah Khoai Ji yang, dia sedang menghimpun tenaga terakhir untuk bisa menyerang kelemahanmu nanti. Karena itu, jaga terus barangmu itu, karena sebentar lagi kakek busuk itu akan lemas dengan sendirinya. Pada saat itu, engkau bisa sepuasnya mendaratkan pukulan-pukulanmu, tanggung tulangnya akan rontok dan tulang-tulangnya hancur sekalian. Perkataan atau tepatnya peringatan yang sangat tepat bagi Khoai Ji yang kembali dengan cepat mendengarkan Khoai Ji yang dan merusak rencana Ratsmit Singh untuk mengkondisikan serangan terakhirnya. Karena dengan Khoai Ji yang kembali berkonsentrasi bertahan dan lebih menjaga dirinya, maka semakin sulitlah bagi dia untuk menemukan celah menyerang Khoai Ji yang. Terutama dengan sekali serang sesuai rencananya akan bisa menotok dan menusuk biji matanya hingga hancur dan pecah. Aceh, sungguh sayang, sungguh mengemaskan. Tapi, menyerang Xiaohang yang selalu mengingatkan Khoai Ji yang juga bukan pekerjaan bijaksana, karena gadis muda itu juga bukanlah seorang lawan yang ringan. Terutama dalam kondisi dia yang sudah lelah dan capek, kecuali jika dia masih segar seperti biasanya dan seperti awal pertarungan. Terlebih dalam kondisi fisiknya yang sudah hamat letih dan lelah setelah bertarung panjang dan tenaganya sudah semakin tipis. Pada akhirnya, dia pun menjadi pasrah dan menunggu kesempatan belaka yang mungkin muncul dengan gaya Khoai Ji yang memang agak gegabah meski dijaga secara ketat oleh Xiaohang. Gadis manis yang sejak awal selalu memperingatkan dan mengarahkan Khoai Ji yang memang rada dogol itu. Memang benar, tinggal menunggu kesempatan. Terbuka itu saja yang dapat dilakukan oleh Rajmit Singh dengan melihat keadaan sekitarnya. Mengandalkan ilm ju lainnya, imu sihir, ginkang dan juga iwakangnya, sepertinya sudah tidak memungkinkan. Karena semua itu sudah diacoba dan tidak mendatangkan hasil. Sementara itu, pertarungan Butek Sengong melawan Sialan In mirip belaka. Keduanya sudah membuktikan bahwa mereka memang tokoh-tokoh puncak yang dimalui banyak orang setelah sanggup bertarung ketat dan hebat lebih 350 jurus, dan bahkan sudah mendekati jurus ke-400 dalam rentang waktu 4, 4, jam terus-menerus menguras perbendaharaan ilmu mereka. Keadaan mereka menyerang dan mendesak lawan, serta keadaan mereka didesak dan diserang lawan sudah mereka alami berkali-kali. Dan keduanya masih tetap bertahan, belum menunjukkan gejala siapa yang akan kalah ataupun siapa yang akan menang. Karena kelemahan dan kelebihan masing-masing sudah semakin jelas terlihat, dan meskipun demikian, tidak cukup untuk mampu diwujudkan dengan segera. Secara umum memang Sialan In lebih banyak bergerak dan lebih sering didesak, tetapi Butek Sungong sama sekali tidak memandang kondisinya di atas angin. Larana Sialan In seperti biasanya masih terus bergerak lincah, gesit, sementara lawannya masih tetap menyerang dengan hebat. Tetap seperti itu. Dan keduanya sudah mulai dan sudah berpikir untuk mengembangkan jurus-jurus dan ilmu-ilmu pamungkas karena keadaan mereka sudah menuntut penyelesaian. Bahkan Ko Ai Ji sendiri pun sudah merasa sedikit tegang, ketegangan yang semakin terasa setelah dia sadar bahwa di belakangnya sudah berdiri Hong Yan dan juga Tio Lian Chu yang juga sama-sama tegang dengan dirinya. Mereka bertiga menyaksikan bagaimana pertarungan yang tersaji di hadapan mereka, khususnya Sialan In melawan Butek Sungong, bagai pertarungan yang tanpa ujung. Atau pertarungan dengan ujung yang sulit untuk mereka bayangkan ujung akhirnya, saking ketat dan saking serunya pertarungan itu berlangsung. Bukan apa-apa, karena kekuatan yang membahana dan puncak iwakang yang mereka kerahkan, sudah membuat semua benda-benda ringan sekitar atau dalam harna beterbangan. Bahkan semakin lama semakin perlahan, tidak lagi secepat pada awal pertarungan mereka berdua. Itulah tanda bahwa pengerahan iwakang keduanya sudah pada puncaknya, dan akan tergantung keduanya untuk mengatur dan menata, bagaimana mereka memanfaatkan kekuatan itu untuk pertarungan puncak. Ko Ai Ji sendiri sudah paham dan sudah tahu, bahwa Sialan In saat itu sudah ditingkat tertinggi dari pengerahan iwakang hutmen siantian KHI Kang, tenaga dalam mujijat. Iwakang mujijat yang sebetulnya masih satu cabang dengan iwakang yang dia sendiri kuasai dan warisi dari Bu In Sin Leong. Dia tidak ragu akan hal itu, tetapi dia pun tahu bahwa Butek Sengong sudah dalam tingkat yang sama dengan pengerahan kekuatan iwakangnya. Arna mereka sudah merupakan arna yang tidak dapat didekati manusia, akan jarang ada yang mampu mendekati dan mengganggu mereka setelah kekuatan mereka saling belit dan saling silang sedemikian rumitnya. Dalam tingkat tersebut Ko Ai Ji melihat bagaimana Sialan In memainkan semua ilmu Sialim Sie dalam kemampuan tertinggi, baik menggunakan Tem Chi Sintong, Kim Kong Chi dan juga Tai Lo Kim Kong Sin Chi yang guna menerjang dan menahan ilmu-ilmu berbahaya yang dilontarkan lawannya. Hal yang sama yang juga dilakukan oleh Butek Sengong, karena mereka berdua sudah sama sepakat bahwa mereka sudah berada di tingkat terakhir, tingkat puncak pertarungan setelah melampaui lebih 400 jurus dalam waktu nyaris 5 jam pertarungan. Mereka sudah saling melibas dan tidak mungkin lagi melepaskan diri dengan leluasa. Tidak banyak, hanya ada segelintir orang belaka yang memahami apa yang sedang berlangsung di arna itu. Dua arna yang berjarak lebih 10 meteran sudah berada di puncak pertarungan dan tinggal menunggu bagaimana akhirnya. Tetapi, adalah arna kuas yang yang dibantu Siao Hang yang menentukan akhirnya lebih dahulu. Terutama setelah mereka mencapai nyaris 500 jurus bertarung, dan setelah lebih 5 jam mereka terus-menerus bergerak tukar-menukar pukulan. Sekali lagi, tukar-menukar pukulan, meskipun pada 350 jurus pertama kuas yang bagaikan boneka yang dipukul terus-menerus oleh lawannya dengan tidak mampu membalas. Tetapi, belakangan bun kuas yang lebih mampu memberikan perlawanan, mampu balas memukul meski jarang mampu menyentuh dan langsung memukul lawannya. Keadaan yang mengagetkan Rajmit Singh. Tapi, benar-benarkah bun kuas yang baru mampu memberikan perlawanan karena Rajmit Singh sudah sedemikian lelah dan sudah sedemikian letihnya dalam tarung yang memang luar biasa itu? Sebenarnya tidak sepenuhnya benar pandangan itu, karena sesungguhnya meski kuas yang kalah jauh dibandingkan lawannya, tetapi dia sendiri memang belum pernah mempertunjukkan kemampuannya selama dia menjadi boneka sansak lawannya. Selalu saja dia maju, kena pukul, terlontar ke belakang, bangkit lagi, maju lagi, kena pukul lagi dan begitu seterusnya. Memang, seselisih yang cukup jauh dibandingkan dengan lawannya, membuat kuas yang mau tidak mau menerima kenyataan diperlakukan seperti itu oleh lawannya. Tetapi, ini yang hebat, pada saat lawannya mulai merasa letih, dia pun beroleh kesempatan untuk memperaktikan semua yang diajarkan oleh Koaiji. Karena itu, dia terlihat semakin lama semakin hebat. Kenyataan perlawanan yang dilakukan oleh kuas yang dengan kekuatan guakang sebagai andalannya, mengagetkan banyak orang. Langkahnya ringan, licin namun tidak mengurangi aspek kekuatan fisik yang selalu membuat bahkan Rajmit Singh ngeri untuk menahannya. Maklum, bahkan ketika tidak keletihampun, dia merasa ngeri membentur kekuatan pukulan kuas yang, apalagi pada saat dia mengalami kelelahan dan keletihan. Akibatnya, dia pun mulai mengelak dan menjadi banyak bergerak mengikuti arah dan alur serangan kuas yang. Itulah sebabnya, keletihan Rajmit Singh tidak banyak berkurang, sebaliknya justru kelelahan dan keletihannya semakin menjadi-jadi karena kecepatan langkah kuas yang untuk memburu dan terus mengejar kemanapun dia pergi. Yang mengerikan Rajmit Singh adalah jika mesti menangkis ataupun menahan terjangan. Kekuatan kuas yang dalam kekuatan guakang yang diatau sedikit yang mampu menahannya. Menyadari posisinya yang semakin berbahaya dan geraknya semakin melamban, Rajmit Singh akhirnya memutuskan mengumpulkan tenaga dan juga sisa iwakang terakhir untuk mencari kesempatan memukul ataupun menotok matu kuas yang. Keletihannya memang mendekati puncaknya setelah lebih lima jam mereka bertarung dan melewati lebih lima ratus jurus. Dia memang kaget karena kuas yang seperti tidak ada matinya, tidak terlihat lelah dan letih, serangannya tetap keras dan membawa maut. Karena itu, dengan caranya dia menciptakan lowongan yang berkali-kali coba memancing agar kuas yang masuk ke jebakannya itu. Tetapi, Xiaohang cukup jeli dan selalu mengingatkan kuas yang agar tidak masuk dalam jebakan lawan yang diatau merencanakannya. Tetapi, setelah melihat keadaan Rajmit Singh yang semakin letih, Xiaohang pada satu kesempatan membiarkan kuas yang untuk terus bertarung dengan nalurinya. Kekuatan guakangnya terus bergerak dan digerakan penuh melambari semua langkah, semua pukulan dan membuat Rajmit Singh merasa semakin keripuhan. Sampai akhirnya mendekati jurus ke enam ratusan Rajmit Singh tersenyum karena pada akhirnya kuas yang memakan. Umpannya dan Xiaohang sepertinya membiarkan saja kejadian itu berlangsung. Mungkin karena Xiaohang mengira Rajmit Singh sudah kehabisan daya dan tidak akan membahayakan kuas yang lagi. Padahal, sejatinya Xiaohang paham dan membiarkan saja kejadian tersebut, karena dia tahu pertarungan itu harus berakhir. Saat itu, melihat lowongan masuk, kuas yang menyerang dengan gerak tipu tiat Iek Anjit, baju besi menutup matahari, yang menghadiahkan sebuah pukulan hebat penuh tenaga luar ke arah Rajmit Singh. Posisi ini, memang sudah ditunggu oleh Rajmit Singh yang tiba-tiba, saat kuas yang memukul, gerakan-gerakannya yang sudah loyo berubah cepat dan memainkan langkah jurus Houn Motuweho, setan kedinginan mengejar api. Hebat akibatnya, Rajmit Singh memperoleh peluang bagus dan memukul kuas yang dengan jurus Hui Hang So Antah, angin puyuh mengitari pagoda. Dan dia melakukannya secara cepat dan tepat. Pada saat terpukul, kuas yang awalnya merasa biasa dan ringan saja, tetapi, tiba-tiba lengan Rajmit Singh merogoh ke atas dan menotok sebelah matu kuas yang dengan gerak tipu He Te E Tem Chu, mencari mutiara di bawah laut. Rajmit Singh tidak keliru dan malah berhasil, namun tidak menghitung satu hal, yakni pada saat yang sama kuas yang memukul sekeras dan sepenuh kekuatannya dengan jurus Opkemia Opok Cie, kucing galak menubruk tikus. Tuk, buk, acecah. Pada saat yang bersamaan, atau setidaknya saat yang nyaris bersamaan dan hanya dipisahkan oleh sepersekian detik belaka, beberapa kejadian terjadi. Satu totokan masuk, sebuah pukulan penuh tenaga juga kena telak, dan dua buah teriakan kesakitan menggema di udara. Apa yang terjadi? Rajmit Singh sudah benar dan tepat dengan gerak pancingannya, sayang sekali daya gerak dan keawasannya memang sudah turun sangat jauh. Pada saat normal, bukanlah perkara sulit baginya mengelak dan mengetahui ayunan sepenuh tenaga dari bun kuas yang memang masuk menyerang dengan maksud itu. Pada sangkaannya, setelah terkena totokan di matanya, kuas yang akan kehilangan kekuatan dan nanti secara otomatis kekuatan pukulannya musnah. Yang dia tidak tahu, sesaat setelah terkena totokan di matanya, kuas yang masih belum merasa kesakitan, bahkan masih belum lagi sadar dan merasa bahwa dia sudah terluka. Dia baru merasa sakit dan sadar terluka sesaat setelah kekuatan pukulan besar yang diakerahkan membentur dan mengenai secara telak tubuh Rajmit Singh. Pada saat itulah baru kuas yang merasa kesakitan, dan karena itulah mereka berdua pada saat bersamaan merasa menjerit kesakitan. Setelah menjerit panjang, tubuh kuas yang pun mundur ke arah samping dan segera dipapah oleh Xiao Hang yang terkejut melihat akhir pertarungan kuas yang. Pada saat bersamaan, tubuh Rajmit Singh yang terkena pukulan tenaga guakang dari kuas yang melayang jauh sampai memasuki semak-semak, jauh di belakang Yap Jeng Chie. Kakek tua itu hanya memandangi saja tubuh sahabatnya melayang jauh melampauinya saking keras dan kuatnya daya pukulan kuas yang dan diterima oleh Rajmit Singh tanpa ada kekuatan menolak lagi. Meski hanya sekilas, tetapi dia melihat betapa Rajmit Singh sudah tidak kesadarkan diri, entah pingsan atau malah mungkin sudah modar. Dan karena penglihatannya itu, maka dia membiarkan saja tubuh itu melayang jauh dan setelah tinggal dia seorang yang masih tegak berdiri maka jelas, tidak ada lagi yang memperdulikan tubuh Rajmit Singh itu. Tidak ada satu orang pun yang peduli, dan entah apa yang terjadi dengan tubuh Rajmit Singh, tokoh sakti asal Tiantok yang terpukul telak oleh kuas yang. Jangankan ko Aiji, sahabatnya Yap Jeng Chie saja tidak peduli. Sementara itu, darah mengucur dari metu sebelah kiri kuas yang, dan memang segera nyata bahwa metu kuas yang tidaklah kebal. Seperti bagian tubuhnya yang lain. Ko Aiji menghampirinya setelah berbisik sejenak kepada Hong Yan dan Tio Lian Chu, dan saat menjamah pundak kuas yang, dia pun menotok ke beberapa titik sehingga lemaslah kuas yang. Dengan gerak cepat ko Aiji memberi pemuda itu minum sesuatu dan kemudian mengoleskan sejenis obat kemetu kuas yang, dan kemudian memerintahkan orang untuk menjaga kuas yang. Bahkan kepada Xiao Hong juga dia menitipkan pesan, yakni dengan perlahan dia berkata. Biarkan dia beristirahat, selama 12 jam dia tidak akan sadarkan diri, jangan biarkan dia sendiri, ingatkan aku menjelang waktu itu. Setelah berkata demikian, tubuh kuas yang dibawa pergi untuk beristirahat dan dipandangi oleh Xiao Hong. Sebelum ko Aiji melangkah ke posisinya mengamati lagi pertarungan lain yang semakin mengarah ke puncak, Xiao Hong berkata dengan nada penuh rasa bersalah. To aku, maafkan aku ku kira, kakek tua itu sudah benar-benar. Letih sesalnya yang terlihat jelas dari sinar matanya. Tidak apa-apa adikku, dia akan pulih kembali. Bahkan matanya sebenarnya tidak apa-apa, karena sudah ku persiapkan. Sebelumnya, tetapi keletihan juga dialaminya dan tubuhnya perlu beradaptasi dengan luka yang diaderita, Sudahlah, to aku mau harus mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Setelah berkata demikian, Xiao Hong yang maklum dengan apa yang akan dialami dan dikerjakan kakaknya menuruti dan mengikuti langkah ko Aiji. Mereka pun sama berendeng dengan Hong, Yan, Tio Lian Chu dan mengamati saat-saat tarung yang menegangkan antara Sialan In melawan Butek Sengong. Pertarungan yang amat menegangkan dan sulit diterka ujungnya, meskipun pandang matu dari ko Aiji kini malasa sudah kembali terlihat tenang. Entah apa yang menyebabkannya tetap tenang dan tidakkah terlihat gelisah, segelisah ketiga temannya yang lain. Padahal, pertarungan di Arna yang terakhir memang meningkat semakin lama semakin menuju puncaknya. Terlebih kedua tokoh yang bertarung, Sialan In dan Butek Sengong sudah nyaris mendekati enam jam terus bertarung. Dan, ko Aiji sendiri nampaknya tahu bahwa pertarungan sedang menuju klimaksya. Butek Sengong sudah terus-menerus bergerak dalam gerakan-gerakan palsu dengan menggunakan sebuah ilmu mujijat, yakni sebuah ilmu bernama ilmu Unsin Huan Ing, menyembunyikan badan menciptakan bayangan palsu. Pergerakan Butek Sengong dipicu oleh gerakan-gerakan mujijat dalam ilmu pusaka. Siaulim Sye yang kini mau tidak mau dilepaskan secara luar biasa oleh Sialan In. Gerakan Butek Sengong memang berhasil membuatnya selamat pada ketika dia menghadapi rangkaian jurus-jurus maut yang sangat hebat dan mujijat serta jarang dikuasai orang selama ini. Bahkan juga oleh tokoh-tokoh utama Siaulim Sye selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Pertarungan keduanya, dengan demikian membuka lembaran pertarungan baru dengan ilmu-ilmu yang maha hebat dari perguruan-perguruan ternama dan tokoh-tokoh terpendam.